PSIS Targetkan Sapu Bersih 5 Laga Kandang Tersisa PSIS Semarang mentargetkan kemenangan di 5 laga sisa, apalagi menjadi salah satu kandidat juara musim ini. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyebut saat ini, pihaknya telah mengkalkulasi poin agar tetap bisa berada di posisi 4 besar hingga akhir musim. Jika berhasil finis di posisi 4 besar, maka PSIS berhak lolos ke seri Championship untuk menentukan tim juara musim ini. Yoyo mengaku optimis PSIS masih akan bisa terus bersaing di papan atas. Tujuan utama kami adalah kami masuk 4 besar dulu, ini dibutuhkan konsistensi dan kesabaran dari pemain. Tentu saja kerja keras, apalagi ini abis liburan nanti kita akan segera latihan. Fisik digenjot lagi, kita akan melawan Persebaya tanggal 30 Januari. Kalau ini kita bisa ambil poin penuh kita sudah di nomor 2, target kita satu persatu pertandingan harus ambil poin. Ambil poin supaya bisa mempertahankan posisi di papan atas, kata Yoyo saat dihubungi, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Wahyu Prast akhirnya debut bareng tim Nas, bos PSIS, kebanggaan. Back PSIS Semarang, Wahyu Prast setio akhirnya merasakan debut bersama tim Nas Indonesia senior. Wahyu Prast masuk dalam daftar 11 pemain pertama yang diturunkan pelatih Sinteyong saat Indonesia melawan Libya dalam laga uji coba di Mardan Sports Complex, Turki, Selasat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Wahyu Prast berduet dengan Rizky Rido mengawak gawang Indonesia di babak pertama, pemain yang akrab di Sapa Hulk itu tampil selama 45 menit sebelum Sinteyong melakukan rotasi pemain di babak kedua. Penampilan perdana Wahyu Prast bersama tim Nas Indonesia mendapat apresiasi dari CEO PSIS, Yoyo Sukawi, menurutnya ini jadi kebanggaan bagi tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu. Selamat atas debutnya Hulk, sebuah kebanggaan bagi keluarga besar PSIS saat Wahyu Prast dapat menit bermain di tim Nas. Ini sebuah kerja keras dari Hulk selama ini, semoga terus berproses ya Hulk, jangan cepat berpuas diri, saya kira Wahyu Prast bermain cukup baik, jika diberi kepercayaan bukan tak mungkin bisa menjadi andalan di lini belakang. Uji coba kan bukan soal hasil tapi melihat progres latihan, beberapa pemain juga baru datang, semoga pada pertemuan kedua bisa bermain lebih baik, jelasnya. Terima kasih telah menonton!